Angin kencang menerjang dua kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten. Musibah ini merusak puluhan rumah dan bahkan sejumlah bangunan lainnya. Video amatir warga ini merekam detik-detik angin kencang menerjang desa Ciputri, kecamatan Haruhejo, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin sore. Kencangnya membucan angin, membuat panik warga dan menghancurkan sejumlah bangunan. Allah bakar, Allah bakar, Allah bakar, Allah bakar. Sudah angin merda, menyisakan kerusakan di sejumlah bangunan, salah satunya pemancingan di kampung Dalumpit yang porak-poranda. Selain tempat pemancingan, angin kencang juga merusak rumah makan, serta tempat pembibitan tanaman sayur. Perugian akibat peristiwa ini mencapai puluhan juta rupiah. Perugian akibat peristiwa ini mencapai puluhan juta rupiah. Menurut data dari BPBD Kabupaten Pandeglang, musibah ini berdampak pada 38 bangunan yang mengalami kerusakan ringan maupun berat di dua kecamatan. Hujan disertai angin kencang juga terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Bencana ini menghantam pengawasan permukuman warga di kecamatan Tabu Lahan. Sedikitnya 19 rumah warga dilaporkan rusak. Tidak itu saja, satu unit gereja dan kantor desa Mehalaan juga mengalami kerusakan akibat diterjang angin. Selain merusak bangunan, angin kencang juga menumbangkan sejumlah tiang listrik dan pepohonan yang menutup akses jalan penghubung antar kecamatan. Akibatnya, sejumlah desa di Mamasa mengalami pengadaban listrik. Tim Liputan Nama SCTV laporkan.